Intro Selamat sore para netizen, imanapun kita berada, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Menarik begitu kan ya, dukungan-dukungan dari Partai Buruh Dan di satu sisi begitu kan, kenapa Partai Buruh agak selalu ngotot hari ini begitu Saya tidak mendukung Anies Baswedan, katanya begitu ya Ya kenapa sih, walaupun tidak mendukung Anies Baswedan, kok masih keluar-keluar sana-sini Ada apa begitu kan, ya karena Anies Baswedan dicap sebagai pengkhianat, katanya begitu ya Jadi artinya selama ini, kenapa kok masih keluar-keluar begitu kan Ya ada apa begitu kan, coba membangun narasi, coba ya Partai Buruh ini mau mendukung siapa sebenarnya Ke Pak Ganjar atau siapa begitu kan, kok tidak masuk di koalisi dari PDEP, tidak masuk koalisi dari Prabowo begitu Padahal akar rumput mereka sendiri begitu kan ya, KSPSI begitu mendukung Anies Baswedan disitu begitu kan Akar rumputnya mereka begitu Jadi dilihat bahwa Partai Buruh ini adalah dianggap sebagai gerbong kosong, bisa saja seperti itu begitu kan Karena realitasnya adalah hari ini begitu kan, kantanya masanya itu sampai jutaan begitu kan Tapi sampai sekarang belum menunjukkan eksistensi begitu ya Untuk berkoalisi dengan siapa masih belum jelas mereka begitu, motor-motor disana-sini begitu kan Menolak undang-undang cipta kerja, tetapi ya mendukung pada orang-orang yang kemudian membuat undang-undang cipta kerja Kan begitu logikanya begitu, kan aneh mereka begitu kan ya Dan jadi inilah politik kita begitu Kalau Partai Buruh berhasil naikkan gaji buruh sebelum pemilu, gue akan jadi jurkam Partai Buruh Gak usah dikasih honor, katanya begitu Itu sudah ada yang mengatakan seperti itu begitu ya Pak Said ya, bisa naikkan gaji buruh gak sebelum pilek ya Ini, katanya bakal berjuang untuk itu Jangan nanti berjuangnya sekarang aja belum pemilu, katanya begitu ya Apakah dia lupa bahwa Ganjar Gubernur Jawa Tengah 2 periode di mana UMP-nya Ya paling rendah di Indonesia Sebaiknya Anis Gubernur di Jakarta di mana UMP-nya paling tinggi ya Ya kita lihat saja di situ begitu ya Karena melihat dari problematis bangsa kita begitu kan Seharusnya butuh sosok Ya kalau ini dikelola dengan baik Partai Buruh ini begitu ya Setidaknya ya melihat dari perkembangan ini Apa namanya Gabung kepada Anis Baswe dan insya Allah ada sesuatu yang kemudian menjadi tolak ukur di situ Ada kemenangan begitu kan Karena buruh di situ mendukung Anis Baswe dan begitu ya Dan bahkan di sini ya Kasihan ini loh, sepertinya dia mimpi bisa bawa Partai Buruh seperti Partai PKC Cina ya Kami tahu siapa di belakangnya katanya begitu Partai paling produktif ya menolak Omnibus lu tapi mendukung Capres yang mendukungnya Kan kasihan mereka begitu kan ya Kasihan Partai Buruh dijadikan sebagai alat politik kan begitu ya Kasihan nasib para buruh ketika elit Partai Buruh malah pro pembuat Omnibus lu Padahal Mas Anis bikin upah buruh Jakarta ya Apa kalian tidak ingat? Mari kita nolkan Partai Buruh Itu kan sudah jelas di situ begitu Maka sama nasibnya dengan PSI begitu Partai Buruh dengan PSI Saya kira tidak akan lolos lagi begitu kan ya Karena setelah berlebihan mereka begitu Mau berkoalisi dengan apapun begitu kan Bukan menjadi prioritas utama bahwa bagaimana ya Merebutkan suara rakyat sebenarnya kan di situ begitu Merebutkan suara buruh di situ begitu kan Gagasannya kan seperti itu begitu Jadi kalau selama ini gagasannya hanya itu-itu aja Ya tidak akan pernah lolos nantinya begitu kan Ya ini Yang ku tahu bahasa hianat dengan ya Tulunjuk Anis Baswedan hanya Partai Demokrat Bahasa sakit hati dengan tutup mata bagaimana 5 tahun kerja beliau di Jakarta Sudah kena tamparan keras begitu kan Ya inilah politik kita yang sebenarnya begitu kan Ada pro dan ada kontra begitu Tapi ini bagian dari demokrasi begitu ya Wajar begitu Saya melihat dari potensi Anis Baswedan Caimin Mengapa ini sangat luar biasa ada kemenangan di situ begitu Karena di tangan beliau lah insyaallah Kesejahteraan perubahan kepada bangsa kita Ada kemajuan begitu kan Maka dibandingkan dengan Pak Ganjar sudah dikasih kesempatan Pak Prabun sudah dikasih kesempatan Ya itu-itu aja begitu kan Tidak diminati oleh masyarakat Maka setidaknya Anis Baswedan berikan kesempatan begitu Kalau sudah diberi kesempatan Ya itu-itu aja Maka jangan dipilih lagi Kan begitu logikanya begitu kan Ya Perlu dengan eksperimen yang baru Kira-kira seperti itulah begitu Bahkan ini ya dari Partai Buruh ya Tak dukung Anis Baswedan Ya karena dicap sebagai pengkhianat dan sebagainya Begitu ya Bahkan Partai Buruh mengeliminasi nama bakal calon presiden Dari koalisi perubahan untuk Anis Ya persatuan sebagai capres yang didukung Presiden ya dari Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan Dua alasan mengapa para Serikat Buruh Anggota hingga pengurus Partai 38 profesi Tidak memasukkan nama Anis Baswedan Alasan pertama Jurubicara Anis Baswedan Sudinman Said disebut ya Telah mengobok-ngobok Elit di internal Konfederasi Serikat Pekerja Islam KSPI terkait dukungan terhadap Anis Baswedan Loh kok masak-sakit hati begitu kan ya Kok menduduk orang mengobok-ngobok Padahal KSPI itu sudah menyatakan bulat mendukung Anis Caimin secara pribadi mereka begitu kan ya Kalau Partai Buruh lalu kemudian sakit hati atau apa begitu ya Ya ini gimana begitu logikanya begitu Jadi artinya apa artinya selama ini kalau melihat dari potensi begitu kan ya Karena KSPI mendirat potensi Anis Caimin disitu begitu kan ya Di akar rumputnya mendukung Anis Baswedan sedangkan Partai Buruhnya sendiri tidak mendukung begitu kan Ya dianggap gerbong kosong mereka begitu Ya kita coba buktikan nanti begitu ya Bahkan di satu sisi jatinya kata Said dukungan terhadap Baca Pres dukungan dari aspirasi buruh Bukan muncul dari Serikat Buruh ya Apalagi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Serikat Buruh dijelaskan buruh tidak berpolitik ya Jelas buruh tidak berpolitik Tapi kenapa ada Partai Buruh untuk memanfaatkan politik Kan begitu logikanya begitu kan Jadi artinya apa artinya selama ini kalau Partai Buruh begitu Kalau buruh tidak berpolitik lalu kemudian ada Partai Buruh Lalu kemudian siapa yang mengikuti Partai Buruh ini begitu kan ya Kan jargonnya adalah buruh disitu begitu ya Bahkan alasan kedua ya ini langkah deklarasi Anis Baswedan Muhammad Iskandar ya Yang katanya begitu dinilai buruh sebagai pengkhianatan ya teman seperjuangan Bahkan buruh perpendapat baru jadi bakal calon presiden Anis sudah tidak amanah Dalam menjalankan kerjasama dengan kawan seiring sejalan Apalagi jika nantinya terpilih menjadi presiden Ya pada hakikatnya ternyata Partai Buruh juga ikut baper disitu begitu ya Ikut baper kasihan mereka begitu ya Buruh berpendapat baru jadi calon katanya begitu sudah pengkhianatan Ini kan sudah baper juga begitu kan ya Selain dari Partai Demokrat ya Lalu kemudian buruh juga sama-sama baper Kok baper inilah politik kita begitu kan Sama dengan hak buruh mau mendukung siapapun Tidak mendukung Anis Baswedan ya sama aja begitu kan Inilah politik kita begitu Jadi tidak perlu kita permasalahkan dengan panjang begitu ya Lebih lanjut begitu kan menjelaskan hilangnya nama Anis Merupakan hasil keputusan ya presidium partai pada 11 September 2023 Pertanyaannya sekarang Emang sejak kapan Partai Buruh mendukung Anis Baswedan Muka kan dari awal sudah mendukung Pak Gajar Kan begitu Jadi selama ini menurut saya pribadi Langkah dari Partai Buruh agak grogi hari ini begitu kan Gagasannya tidak ada Mau berkoalisi dengan siapa belum ada ya Lalu kemudian mau mendukung siapa belum ada Komunikasi dengan partai-partai besar Saya kira tidak ada begitu kan Ini kan sayang seribu sayang begitu kan Ya Partai Buruh itu sudah dianggap partai kosong begitu Sama dengan Partai Demokrat ya dibutuhkan tapi tidak diharapkan begitu Sama dengan Partai Buruh dibutuhkan tapi tidak diharapkan Kira-kira seperti itu begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hoda di Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hoda di Podcast Rakyat ini